Intro Kebangkitan Yesus Pada hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan ia melihat Bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lain yang dikasihi Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu Ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu Berlari lebih cepat Daripada Petrus Sehingga Lebih dahulu Sampai dikebur Ia menjemuh ke dalam Dan melihat Kain kapan Terletak di tanah Akan tetapi Ia tidak masuk ke dalam Ia menyatakan Kebangkitan Yesus Pada hari pertama Minggu itu pagi-pagi Benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan ia melihat bahwa Batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lain Yang dikasihi Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan Telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu Dimana ia diletakkan Maka Berangkatlah Petrus Dan murid Yang lain itu ke kubur Keduanya Berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu Berlari Lebih cepat daripada Petrus Sehingga Lebih dahulu Sampai di kubur Ia menjenguk Kedalam Dan melihat Kain kapan terletak Di tanah Akan tetapi Ia tidak masuk Kedalam Maka Batanglah Simon Petrus Menjunuk Menyusul dia Dan Masuk ke dalam Kubur itu Ia melihat Kain kapan terletak Di tanah Sedangkan Kain pelu Yang tadinya Ada di Kepala Yesus Tidak Terletak Dekat Doa untuk Pengulihan Ingatlah ya Tuhan Apa yang terjadi Atas kami Pandanglah Dan lihatlah Akan kehinaan kami Milik pusaka kami Beralih kepada Orang lain Rumah-rumah kami Kepada orang asing Kami menjadi Anak yatim Tak punya Bapak Dan ibu kami Seperti Janda Air kami Kami minum Dengan Membayar Kami mendapat Kayu Dengan Bayaran Kami dikejar Dekat Dekat Kami Lelah Bagi kami Tak ada Istirahat Kami Mengelurkan Tangan Kepada Mesir Dan Kepada Asyur Untuk Menjadi Kenyang Dengan Roti Bapak-bapak Kami Berbuat Dosa Mereka Tak ada Lagi Dan Kami Yang harus Menanggung Kedurjanaan Mereka Pelayan-pelayan Memerintah Atas Kami Yang Melepaskan Kami Dari Tangan Mereka Tak ada Dengan Bahaya Maut Karena Serangan Pedang Di Padang Gurun Kami Harus Mengambil Makan Kami Kulit Kami Membar Orang Yang Duduk Dalam Dindungan Yang Maha Tinggi Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Allah Ku Yang Kupercaya Sungguh Dialah Yang Akan Melepaskan Engkau Dari Jerat Penangkap Burung Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Dengan Kepaknya Ia Akan Menudumi Engkau Di Bawah Sayapnya Engkau Akan Berlindung Kesetiaannya Ialah Prisai Dan Pager Tembok Engkau Tak Usah Takut Yang Terbang Di Waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Di Dalam Gelap Terhadap Penyakit Menular Yang Mengamuk Di Waktu Petang Walau Seribu Orang Lebah Di Sisimu Dan Sepuluh Orang Di Sebelah Kanan Tapi Itu Tidak Akan Menimpamu Engkau Hanya Menonton Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang Orang Pasir Sebab Tuhan Ialah Tempat Perlindungan Yang Maha Tinggi Telah Kau Buat Tempat Perteduan Malapetaka Tidak Akan Menimpamu Dan Tidak Akan Mendekat Kepada Kilmah Sebab Malaikat Malaikatnya Akan Diperintahkannya Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di Segala Jalan Mereka Akan Menantang Engkau Di Atas Tangannya Lalu Sampai Lainya Dan Murid 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 Kesuatu Tempat Yang Bernama Getsemane Kata Yesus Kepada Murid 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 Duduklah Di Sini Sementara Aku Berdoa Dan Ia Membawa Petrus Jakobus Dan Yohanes Sertanya Ia Sangat Takut Dan Genta Lalu Katanya Kepada Mereka Hatiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Tinggal Disini Berjaga Jagalah Ia Mau Maju Sedikit Merembahkan Diri Ketanah Dan Berdoa Supaya Sekitarnya Mungkin Saat Itu Lalu Daripadanya Katanya Ya Abba Ya Bapak Tidak Ada Yang Mustahil Bagimu Ambillah Cawan Ini Daripadaku Tetapi Janganlah Apa Yang Aku Kehendaki Melainkan Apa Yang Engkau Kehendaki Dari 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 Tuhan Adalah Terangku Dan Keselamatanku Kepada Siapakah Aku Harus Takut Tuhan Adalah Benteng Hidupku Terhadap Siapakah Aku Harus Gemetar Ketika Penjahat Penjahat Menyerang Aku Untuk Memakan Dagingku Yakni Semua Lawanku Dan Musuhku Mereka Sendiri Yang Tergelincir Dan Jatuh Sekalipun Tentara Berkemah Mengepung Aku Tidak Takut Hatiku Sekalipun Timbul Peperangan Melawanku Dalam Hal Itu pun Aku Tetap Percaya Satu Hal Telah Kuminta Kepada Tuhan Itulah Itulah Yang Kuingini Ia Di rumah Tuhan Seumur Hidupku Menyaksikan Kemurahan Tuhan Dan Menikmati Baiknya Sebab Ia Melindungi Aku Dalam Pondoknya Pada Waktu Bahaya Ia Menyembunyikan Aku Dalam Persembunian Di Kemahnya Ia Mengangkat Aku Ke Atas Gunung Batu Maka Sekarang Tegaklah Kepalaku Mengatasi Musuhku Sekeliling Aku Dalam Kata Yesus Kepada Murid-muridnya Duduklah Disini Sementara Aku Berdoa Dan Ia Membawa Petrus Jakobus Dan Yohanes Sertanya Ia Sangat Takut Dan Gentar Lalu Katanya Kepada Mereka Hatiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Tinggallah Disini Dan Berjaga Jagalah Ia Maju Sedikit Merabahkan Diri Ketanah Dan Berdoa Supaya Sekiranya Mungkin Saat Itu Lalu Daripadanya Katanya Ya Abah Ya Bapak Tidak ada yang Mustahil Bagimu Ambillah Cawat Ini Daripadaku Tapi Janganlah Apa yang Aku Kandaki Melainkan Apa yang Engkau Kandaki Setelah Itu Ia datang Kembali Dan Mendapati Ketiganya Sedang Tidur Dan Ia Berkata Kepada Petos Simon Sedang Tidur Tidak Engkau Sanggup Berjaga Jaga Satu Jam Berjaga Jagalah Dan Berdoalah Supaya Kamu Jangan Jatuh Kedalam Pencoba Angkitan Yesus Pada Hari Pertama Minggu Itu Pagi Pagi Benar Ketika Hari Masih Gelap Pergilah Maria Magdalena Pekubur Itu Dan Ia Melihat Bahwa Batu Telah Diambil Dari Kubur Ia Berlari Mendapatkan Simon Petrus Dan Murid Yang Lain Yang Dikasih Yesus Dan Berkata Kepada Mereka Tuhan Telah Diambil Orang Dari Kuburnya Dan Kami Tidak Tahu Di Mana Ia Diletakkannya Maka Berangkatlah Petrus Dan Murid Yang Lain Itu Kekubur Keduanya Berlari Bersama Sama Tetapi Murid Yang Lain Itu Berlari Lebih Cepat Daripada Petrus Sehingga Lebih Dulu Sampai Dikubur Ia Menjenguk Kedalam Dan Melihat Kain Kapan Teretak Tempat Yang Lain Dan Sudah Tergulung Lalu Sampailah Yesus Dan Murid Murid Ke Suatu Tempat Yang Bernama Getsemane Kata Yesus Kepada Murid Murid Duduk Di Sini Sementara Aku Berdoa Dan Ia Membawa Petrus Jakobus Dan Lohanas Sertanya Ia Sangat Takut Dan Gentar Lalu Katanya Kepada Mereka Hatiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Tinggal Di Sini Dan Berjaga Jagalah Ia Maju Sedikit Merebahkan Dirinya Ketanah Dan Berdoa Supaya Sekitarnya Mungkin Saat Itu Lalu Darifadanya Katanya Ya Abad Ya Bapak Tidak Ada Yang Mustahil Bagimu Ambil Cawon Ini Daripadaku Tetapi Janganlah Apa Yang Aku Kehendaki Melainkan Apa Yang Engkau Kehendaki Setelah Itu Ia Datang Kembali Dan Mendapati Ketiganya Sedang Tidur Dan Ia Berkata Kepada Petrus Simon Simon Sedang Tidur Kak Engkau Tidak Kak Engkau Sanggup Berjaga Jaga Satu Jam Berjaga Jagalah Dan Berdoa Tuhan Adalah Terangku Dan Keselamatanku Kepada Siapakah Aku Harus Takut Tuhan Adalah Benteng Hidupku Terhadap Siapakah Aku Harus Gematar Ketika Penjahat-penjahat Menyerang Aku Untuk Memakan Dagingku Yakni Semua Lawanku Dan Masukku Mereka Sendirilah Yang Tergelincir Dan Jatuh Sekalipun Tentara Berkemah Mengumpung Aku Tidak Takut Hatiku Sekalipun Timbul Peperangan Lawan Aku Dalam Hal Itu Pun Aku Tetap Percaya Satu Hal Telah Kuminta Kepada Tuhan Itulah Yang Kunya Diam Di rumah Tuhan Seumur Menyaksikan Kemurahan Tuhan Dan Menikmati Baiknya Sebab Ia Melindungi Aku Dalam Pondoknya Pada Waktu Bahaya Ia Menyembunyikan Aku Dalam Persembunyian Di Kemahnya Ia Mengangkat Aku Ke Atas Menung Batu Maka Sekarang Tegaklah Kepalaku Mengatasi Musuhku Sekilin Aku Dalam Kemahnya Aku Mau Mempersembahkan Korban Dengan Sorak Sorai Aku Mau Menyanyi Dan Bermasmur Bagi Tuhan Dengarlah Tuhan Pagi Pagi Benar Ketika Masih Gelap Pergilah Maria Magdalena Ke Kubur Itu Dan Ia Melihat Bahwa Batu Telah Diambil Dari Kubur Ia Berlari Lari Mendapatkan Simon Petrus Dan Murid Yang Lain Yang Dikasihi Yesus Dan Berkata Kepada Mereka Tuhan Telah Diambil Dari Kuburnya Dan Kami Tidak Tahu Dimana Ia Diletakkan Maka Berangkatlah Petrus Dan Murid Yang Lain Itu Kekubur Keduanya Berlari Bersama Sama Tetapi Murid Yang Lain Itu Berlari Lebih Cepat Daripada Petrus Sehingga Lebih Dahulu Sampai Dikubur Ia Menjenguk Kedalam Dan Melihat Kain Kapan Terletak Di Tanah Akan Tetapi Ia Tidak Masuk Kedalam Maka Datanglah Simon Petrus Juga Menyusul Dia Dan Masuk Kebangkitan Yesus Pada hari pertama Minggu itu Pagi-pagi Benar Ketika hari Masih Gelap Pergilah Maria Magdalena Ke Kubur Itu Dan Ia Melihat Bahwa Batu Telah Diambil Dari Kubur Ia Berlari-lari Mendapatkan Simon Petrus Dan Murid Yang Lain Yang Dikasihi Yesus Dan Berkata Kepada Mereka Tuhan Telah Diambil Orang Dari Kuburnya Dan Kami Tidak Tahu Dimana Ia Diletakkan Maka Berangkatlah Petrus Dan Murid Yang Lain Itu Kekubur Keduanya Berlari Bersama Sama Tetapi Murid Yang Lain Itu Berlari Lebih Cepat Dari Petrus Sehingga Lebih Dahulu Sampai Dikubur Ia Menjemuk Kedalam Dan Melihat Kain Kapan Terletak Di Tanah Akan Tetapi Ia Tidak Masuk Kedalam Maka Datanglah Simon Petrus Juga Menyesul Dia Dan Masuk Kedalam Kubur Ia Melihat Kain Kapal Terletak Di Tanah Sedang Kain Peluh Yang Tadinya Ada Di Kepala Yesus Tidak Terletak Dekat Kain Kapal Itu Tetapi Agak Disamping Di Tempat Yang Lain Dan Sudah Tergulung Kebangkitan Yesus Pada hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu dimana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga lebih dahulu sampai di kubur Ia menjemuk ke dalam Dan melihat kain kapan terletak di tanah Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul ia Dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kapan terletak di tanah Sedang kain polo yang tadinya ada di as kepal Aman dalam perlindungan Allah dari Daud Tuhan adalah terangku dan keselamatanku Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus mentah? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku Untuk memakan dagingku Yang di semua lawanku dan musuhku Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh Sekalipun tentara berkemah menghubung aku Tidak takut hatiku Sekalipun timur perangan melawan aku Dalam hal itu pun aku tetap percaya Satu hal telah ku minta kepada Tuhan Itulah yang ku ingini Tiang di rumah Tuhan seumur hidupku Menyaksikan kemurahan Tuhan Dan menikmati baiknya Sebab ia menunyi aku dalam pondoknya Pada waktu bahaya Ia menunyakan aku dalam persembunyian di kemahnya Ia mengangkat aku ke atas gelung batu Maka sekarang tegaklah kepalaku Mengatasi musuhku sekeliling aku Dalam kemahnya Aku mau Mempersembahan korban Dengan sorak-sorai Aku mau Menyanyinya bermasmur bagi Tuhan Pada hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lain yang dikasihi Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu Dimana ia diletakkan Maka Berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat Daripada Petrus Sehingga lebih dahulu sampai di kubur Ia menjangkau ke dalam Dan melihat Kain kafan terletak di tanah Akan tetapi Ia tidak masuk ke dalam Maka datang masimun Petrus juga Menyusul dia Dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kafan terletak di tanah Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus Tidak terletak dekat kain kafan itu Tetapi agak di samping di tempat yang lain Dan sudah tergulung Maka Masuklah murid yang lain Yang lebih dahulu sampai di kubur itu Dan ia melihatnya dan percaya Sebab selama itu mereka belum mengerti Isi kitab suci yang mengatakan Bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati Lalu Sampailah Yesus dan murid-muridnya Ke suatu tempat yang bernama Gethsmadi Kata Yesus kepada murid-muridnya Duduklah disini Sementara aku berdoa Dan ia membawa Petrus Jakobus Dan Yohana sertanya Ia sangat takut dan getar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah disini Dan berjaga-jagalah Ia maju sedikit Merebahkan diri ke tanah Dan berdoa Supaya Sekiranya mungkin Saat itu lalu daripadanya Katanya Ya Abah Ya Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini daripadaku Tetapi Janganlah apa yang aku kehendaki Melainkan Apa yang engkau kehendaki Setelah itu Ia datang kembali Dan mendapati ketiganya Sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Simon Sedang tidurkah engkau Tidakkah engkau sanggup Berjaga-jaga satu jam Berjaga-jagalah Dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh Kedalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Lalu ia pergi lagi Dan mengucapkan doa Yang itu juga Dan ketika ia Inilah firman Tuhan Kebangkitan Yesus Pada hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar Ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena Ke kubur itu Dan ia melihat Bahwa batu telah diambil Dari kubur Ia berlari-lari Mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lain Yang dikasih Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang Dari kuburnya Dan kami tidak tahu Dimana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus Dan murid yang lain itu Ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu Berlari lebih cepat Daripada Petrus Sehingga lebih dahulu Sampai di kubur Ia menjenguk ke dalam Dan melihat kain Kapan terletak di tanah Akan tetapi Ia tidak masuk ke dalam Maka datanglah Simon Petrus juga Menyusul dia Dan masuk ke dalam Kubur itu Ia melihat kain Kapan terletak di tanah Sedang kain peluh Yang tadinya ada Di kepala Yesus Tidak terletak Dekat kain kapan itu Tetapi agak disamping Di tempat yang lain Dan sudah tergulung Maka masuklah juga Murid yang lain Yang lebih dahulu Sampai di kubur itu Dan ia melihatnya Dan percaya Sebab selama itu Mereka belum mengerti Isi kitab suci Yang mengatakan Bahwa ia harus bangkit Dari antara orang mati Lalu pulanglah Kedua murid itu Ke rumah Demikianlah Deman Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya